Jadi mungkin besok pagi setelah semua akhir dari masyarakat dan juga yang termasuk pelapor tadi. Yang kebetulan tadi menurut dari keterangan sekilas dari angkota memang kondisi sehat. Tapi waktu di dalam dia selalu ke kendaraan mobil laka lantas. Nah itu ada mobil laka, boleh dilihat mobil laka itu. Nah dia selalu bersembunyi ke dalam situ. Masalah apa ya nanti akan kami cek. Tadi sudah dari tim medis juga ngecek bahwa kondisinya bagaimana. Silahkan nanti tim medis yang menjawab tadi disampaikan di depan yang lain pun kondisinya semuanya normal. Cuma mungkin psikisnya itu yang akan perlu digalami lagi. Besok pagi mungkin kita akan cek kembali dengan tim dari kesehatan dari kabupaten yang dari bapak bupati. Untuk melihat kesehatan daripada yang bersangkutan. Jadi tadi yang bersangkutan itu kejang-kejang atau apa itu bukan karena hal-hal yang seperti di infokan tadi? Saya lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh tim medis. Kalau medis tadi menyampaikan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan lain sebagainya. Tetapi tetap prosedurnya untuk anggota tetap akan selalu beriksa siapa yang mengamankan dan lain sebagainya. Dan juga permasalahan apa yang ada. Tapi yang saya hibau di sini masyarakat ingat bahwa sekarang ini masa pandemi dan cukup banyak kerumunan-kerumunan. Boleh kita istilahnya ingin mengetahui permasalahan tetapi jangan terpancing dengan berita yang belum tentu kebenarannya. Itu yang tadi kan ada yang cerita pemaksaan vaksin, ada yang pemaksaan nafas, segala macam. Bahwa itu tidak benar. Ada yang bilang dikukuli, ada yang bilang di strum, ada yang bilang dihendam, macam-macam. Nah itu silahkan nanti dibuktikan.